Terus ternyata dapet laporan dari temen saya Ngasih bukti video kalau dia lagi berkecewek Baca dengan keras Chatting terakhir kamu dengan gebetan kamu Ini kelihatan gak? Ini yang gini Kelihatan gak? Halo, Assalamualaikum Sobat RTV Kali ini kita berada di Sabian Podcastar Dan sudah bersama kita Narasumber Dan kali ini punya kisah yang mungkin bisa jadi pelajaran Karena kita bakalan bahas tentang cinta, love Tentang dunia percintaan kayak gimana Langsung saja kita sabar dengan Kak Tati Assalamualaikum Waalaikumsalam Sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat kakak sendiri Alhamdulillah sehat juga Nah, menurut Kak Tati nih Sebagai mahasiswi di salah satu universitas di Pemakasan ya Pandangan secara mahasiswi tentang cinta Cinta tuh harusnya gimana sih? Cinta, cinta itu kan pastinya tentang perasaan gitu kan ya Perasaan nyaman yang tumbuh dari kita Oke Ngomong-ngomong soal cinta Pernah gak sih? Dengar-dengar kan di jaman sekarang nih Banyak yang diselingkuhin Pernah ditoksik atau apa Nah, dari kejadian yang aneh-aneh kayak gitu Pernah gak di alami? Pastinya pernah Kak Oh pernah juga? Pernah ngalamin apa? Perselingkuhan Perselingkuhan Berarti diselingkuhin ya Wow Diselingkuhin Gimana tuh kronologinya? Kayaknya aneh tuh Jadi kan awalnya tuh cowok saya izin mau ngenterin orang tuanya Terus saya kasih izin Soalnya itu kan hal positif gitu Nah, saya nunggunya dari pagi sampai siang Kok aneh gitu Dia tuh gak dateng-dateng gitu Terus ternyata dapet laporan dari temen saya Kalau ngasih bukti video kalau dia lagi bercewek gitu Oh, mainnya sudah video ya? Iya, langsung dikasih bukti gitu Ya, karena kalau gak ada buktinya kita kan gak mungkin langsung percaya Betul, dan kalau di jaman sekarang sih Apa-apa sudah sosmed, kamera Sudah bisa ngasih info ya kayak gitu Tapi sebenarnya Kak Tati sendiri trauma gak sih sama cowok? Trauma Trauma gitu ya Berapa kali diselingkuhin? Dua kali Dua kali diselingkuhin gitu Cowok yang beda atau yang sama? Beda Berarti setelahnya apa sebelumnya? Sebelumnya juga pernah Ya, setelahnya juga pernah Oh, oke Tapi sekarang kan lebih jeli lah ya Bisa memilih cowok yang baik tuh kayak gimana Tapi sekarang jomblo jadinya? Jomblo Gak percaya sama cowok dulu ya Menikmati kesendirian dulu ya Pengen sih kriterianya yang kayak gimana nih sebenarnya? Kriteria cowok? Sama-sama sepertahankan TV ada yang mau daftar nanti ya Yang intinya yang lebih tinggi dari saya Pastinya itu Ya, paham agama Terus ya bertahun jawab Setia lah ya yang paling penting Pasti Gak mau jadi terulang lagi sampai ketiga, empat, lima, dan seterusnya Dan itu biasanya kriteria untuk cewek-cewek lainnya juga sama ya Karena apa-apa setia itu nomor satu Betul kan? Ya, benar Dan itu bisa dipegang sampai selamanya Sampai sudah kejenjang pernikahan kayak gitu Yang penting memang gak usah pacaran dulu ya Buat sekarang ya Biar lebih fokus sama sekolah juga kuliahnya Iya kan? Kuliah jurusan? Perbankan Perbankan Oh perbankan Oke Kita lihat kayaknya seleb juga nih ya Oh iya? Suka ngendos-ngendos juga ya? Iya Sebenarnya kita pengen tahu tuh ya Kalau seleb nyaman gak sih jadi selebgram itu? Ada enaknya, ada enggaknya juga Oh ada gak enaknya juga Mungkin enaknya karena kita Ngendos kan ya Pastinya dapet duit gitu kan ya Dapet penghasilan dari kita sendiri Gak enaknya ya Gimana? Ini namanya juga orang kerja pasti capek Belum juga kayak foto produk gitu kan Kayak harus store video gitu kan Berarti ada saat Kamu tuh lagi gak mood gitu ya Tapi dituntut harus mau gitu Tapi pernah gak sih Ngendos terus barangnya tuh sebenarnya gak enak gitu Sejauh ini sih alhamdulillah enggak Alhamdulillah Berarti aman-aman semua ya Aman Berarti sudah mefilter berarti Mana kira-kira nih Kayaknya gak enak nih Gak usah diterima Tapi beneran aman-aman saja atau cari aman? Enggak Bener-bener aman Bahaya kalau cari aman ya Iya karena secara gak langsung kita aja tuh ya Pasti Sedikit banyak menilu selebgram ya kan Suara dari seleb itu memang Perlu diperhitungkan ya kan Sama kita sendiri Misalnya mau milih produk ini Kayak gitu Itu kan pastikan Oh kayaknya pernah lihat nih Di IG-nya gini kan gitu Ya sebenarnya public figure itu memang Berpengaruh besar terhadap suatu produk Dan memang Ya harus kita Menilai secara Seadanya Kayak gitu ya Oh ya katanya pernah juga Di endorse sama Brand ternama ya Wah Gimana tuh Dari awal gimana sih Pas waktu itu Followersnya Sudah berapa Masih baru-baru 5 ribu followers Nah itu Didm sama Gitu Ya udah saya Saya coba ceritahu dulu Berapa sih kira-kira Red cutnya gitu Kalau Ngendors gitu kan Ya udah saya terima Oh akhirnya setuju Alhamdulillahnya juga Saya Kembangkan juga Gitu kan Segi saya Berarti dari Setelah brand itu Ada brand-brand yang lain Masuk juga Mulai masuk Alhamdulillah ya Jadinya Dan rencananya Mau Apa nih Yang dicapai Rencananya Targetnya Jadi target ke depan Kedepannya Pastilah kita sebagai Anak gitu kan Pasti pengen Ngebahagiain orang tua Pengen ngebahagiain orang tua Gitu ya Kalau boleh tau Udah Kak Tati sendiri Berapa sodara Empat Kak Tati anak ke Terakhir Oh anak terakhir Gitu ya Oh iya Tapi kan Kalau anak terakhir Biasanya kan cenderung Lebih kemanjang Gitu Gak semuanya sih Tergantung dari orangnya Kalau kita lihat Biasanya kan anak Bungsu itu kan Mestinya pengen Dapat uang Dari orang tua Gitu ya Rata-rata kayak gitu Tapi Kak Tati ini Gak Bisa menghasilkan uang Loh ya Justru Bisa Dapat apa tuh Dari uang endorse Ya pastinya Gak pernah minta Sama orang tua Wow Terus Sudah bisa beli HP sendiri Sejauh ini sih Ya itu Alhamdulillah aja Bersyukur Udah usia berapa Sekarang 19 tahun 19 tahun Sudah bisa beli Hp sendiri Semester 3 Nah itu biasanya Kalau Anak-anak yang Gak produktif Di usia itu Masih banyak minta uang Ke orang tua Sebenarnya kan Apalagi ini sudah Semester 3 Sudah bisa Menghasilkan uang sendiri Itu keren banget Pak Bisa jadi contoh nih Buat yang nonton Kayak gitu Oke Kita punya game nih Oh ya 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 Kita punya game Nanti Kak Apa Kak Tati harus pilih Dua Dua Kita ada game nih Nah Nanti jawabannya Harus cepat ya Tapi disini ada Satu yang harus dilakukan Kena ke yang mana nih Coba langsung pilih dua Langsung dua Oke Sini Kita yang buka Ini ada pertanyaan ya Balikan sama mantan Atau punya Gebetan baru Punya gebetan baru Kenapa aku gak mau Sama mantan Karena gini Laki-laki zaman sekarang Gitu kan ya Apalagi cowok Yang pernah selingkuh Cowok kalau udah Pernah selingkuh Sekali Maka itu bakal Diulang lagi Wah Pinter Iya emang benar Itu sudah jadinya Karakter Apalagi zaman sekarang Tapi kan ada juga tuh Sosok-sosok Selebriti juga Disana yang dulu Suka selingkuh Tapi sekarang setia Kayak mana tuh Berarti itu tergantung Dari orangnya Baik lagi Nah kalau seandainya Yang dulu Aku janji Aku gak akan Mulangin lagi Kayak gimana tuh Ya udah gak percaya sih Sama cowok ya Kasian banget ya Yang dulu sudah pernah Berbuat salah Salahnya siapa gitu ya Buat salah Oke Nah yang ini Bukan dijawab Karena ini adalah Pertanyaan dilakukan Baca dengan keras Setting terakhir kamu Dengan gebetan kamu Kalau dia gak punya gebetan Yang dekat Orang terdekat Orang yang lagi dekat Dengan kamu Bentar Namanya bisa sensor Boleh Boleh Giniin Enggak Dibaca dulu Cik ngosok Cik ngosok yang le May hapus fotona Terus saya Ngambek kan Terus bilang Cik iuh gitu Terus dia bilang Mana yang fotonya Terus saya kirim Foto Sar malem Waktu itu saya ada di Sar malem Terus bilang Mas mau foto yang tadi Gitu katanya Terus saya bilang Ya Gitu Ngambek Gitu Yang itu panggilan Apa gimana Katanya Katanya belum Gak jadian Untuk ada Untuk ada game Buktinya doang Buktinya doang Kelihatan gak Ini Kelihatan gak Coba Tapi seru ya Maksudnya Usia-usianya Kayak Kak Tati sendiri Ini usia-usia Yang memang kita harus Hati-hati gitu ya Sama orang deket pun Kadang Apalagi Kak Tati tuh Bukan orang yang Maksudnya secara Visual lah Gak 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 jelek-jelek banget Gitu Cantik gitu loh ya Bahkan banyak yang mau Pasti ya kan Iya kan Tinggal Kak Tatinya aja Milihnya yang mana Gitu Gak boleh Terlalu percaya Langsung percaya gitu aja Kita harus cari tahu Dulu ya Iya Diseleksi lebih Baik lagi Lebih ketat lagi Biar gak Kejadian yang dulu tuh Gak terulang lagi Kayak gitu Dan semoga Sama yang sekarang Gak tau yang mana Kan mas belum katanya Semoga Kalau emang jodohnya Semoga langgang-langgang Kalau tidak Semoga cepat tergantikan Dengan yang lebih baik Iya Jadi tergantung Sidiya ya Mau terus atau enggak Ada pesan-pesan Buat yang nonton Kali aja gitu Mereka sekarang Lagi ada di zona Pacarku selingkuh Tapi aku gak mau Tapi masih sayang Sebenarnya kita tuh Harus kayak gimana sih Ngadepin orang yang kayak gitu Kalau kalian pernah diselingkuhin Pacar atau Pasangan kalian Langsung putusin Cowok yang pernah selingkuh Kemungkinan besar Dia pasti selingkuh lagi Karena bagi orang yang sering main hati Gak akan ngerti Arti cinta Sehidup semati Wais Itu dalam tuh loh ya Dan itu bisa buat pegangan Buat yang orang yang suka Mainin pasangannya Iya Atau mungkin orang yang Pengen niatnya serius sama Kak Tati Itu bisa jadi kode loh ya Sebenernya Semoga peka Tapi Asri suka gitu Sama tindakannya Kak Tati Yang jelas Dan tegas gitu Ketika cowoknya Walaupun kita tuh Pasti punya perasaan Cuma ketika Pasangan kita udah gak benar Udah gak baik Kita berani memutuskan Wah aku sudah gak mau Sama dia Dan kita memang Yang harus menjauh Karena kalau pas Dirayu-rayu Nanti ikut Jadi Memantapkan hatinya itu loh Yang harus kita belajar nih Dari kat Tati Langsung tak 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 Kayak gitu Sebenernya Untuk bisa yakin gitu Oh aku harus berhenti Sama Orang yang seperti ini Kamu kayak gimana Waktu itu Ya soalnya kan Udah dikasih kesempatan Tapi Masih terulang kembali Berarti kan Kedepannya pasti Kayak gitu lagi Gak digunakan dengan baik Berarti emang Kesempatan Ada yang bilang Kesempatan Gak datang dua kali Nah itu dia Tapi kan udah dikasih kan Ya udah Kesempatan gak datang Ketiga kali Gak ada emang Gak ada Oke Iya Berarti kita harus Memanfaatkan Momen penting Yang sudah diberikan kepada kita Apapun itu Entah Waktu-waktu tuh Gak bisa dikembalikan lagi Iya kan Kalau sudah waktu kita diberikan kesempatan Untuk menyayangi seseorang Tapi kita malah memanfaatkannya Bukan memanfaatkan Apa ya Lebih ke Menyelewengkan Waktu itu Untuk yang tidak berguna Bahkan membuat sakit hati lagi Bisa Membuat orang mungkin Bisa trauma ya Terhadap itu Semoga kedepannya Kak Tati bisa menemukan Orang yang pas Gitu Dan yang cocok Amin Oke Terima kasih buat Kak Tati Ya Udah berbagi Pengalamannya Kalau sudah pernah Wah Masalah cowok nih Kita harus banyak belajar juga Dari Kak Tati Kita ngambil keputusan Harus tek-tek-tek Dia mikirnya langsung Aku harus jauh nih Kayak gitu Dan Kuat dia pendiriannya Kadang kan Kalau kita dirayu sama cowok Gitu kan agak Oh iya sih Kayak gitu-gitu kan Ya cinta boleh Kak Tapi bego jangan ya Benar-benar Benar-benar Jadi ini bisa buat pegangan Buat yang Lagi punya gebetan Atau sudah mau Ke jenjang yang lebih serius Harus lebih hati-hati Oke Terima kasih sudah datang Di studio kita kali ini Dan buat RTV yang nonton Sobat RTV yang nonton Terima kasih sudah nonton Sampai detik ini Dan Ambil positifnya Buang negatifnya See you in the next video Bye-bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya